Hai masih telah menjadi bubur penyesalan tidak ada artinya inilah contohnya media yang dulu makmur sejahtera kini jadi sengsara rakyatnya sejak pemimpin kontroversial Libya Muammar Gaddafi atau Gaddafi dijatuhkan dari taktanya dan kemudian meninggal dunia secara tragis karena dibunuh pemberontak Libya sepeninggal dirinya kini porak-poranda dia asing hilir mudik memperemburkan minyak bumi dan gas milik negeri itu bagaikan tanah tak bertuan dunia Barat mencirikannya sebagai pemimpin diktator dan menempatkannya sebagai salah satu musuh besar mereka sebaliknya dunia Islam dan masyarakat Afrika menganggapnya sebagai tokoh yang selalu membela dunia Islam dan negara dunia ketiga ada beberapa fakta menarik dari Muammar Gaddafi yang berhasil kami rangkum dari berbagai sumber nama lengkap Gaddafi adalah Muammar Muhammad Abu Minyar Gaddafi dunia Barat menyebutnya Gaddafi dia lahir di Kasur Abul Hadi Libya pada 7 Juni 1942 Gaddafi adalah sarjana geofisika dari Yawad University Washington DC Amerika Serikat namun dia tak menghadiri lebih sudah dan tak mengambil ijazahnya Kolonel Gaddafi berkuasa selama 42 tahun yaitu dari tahun 1969 sampai 2011 ketika Perang Sipil menjatuhkan dirinya dari kekuasaan Gaddafi tetap menggunakan pangkat kolonel walaupun sebenarnya sudah berhak menyandang pangkat setingkat mayor jenderal pangkat kolonel yang adalah kenangan baginya ketika meraih tahta sebagai pemimpin Libya Gaddafi memimpin Libya melalui jalan kudeta terhadap Raja Idris yang dianggapnya terlalu pro barat dia mempunyai buku filsafat politik karyanya sendiri yang dikenal dengan buku hijau Gaddafi buku ini diterbitkan pada tahun 1975 untuk dibaca oleh seluruh penduduk Libya dan masuk dalam kurikulum pendidikan Muhammad Gaddafi mempunyai dua orang istri dan delapan anak tujuh diantaranya adalah laki-laki Gaddafi menjalankan rezim otoriter namun karena rakyatnya sejahtera jarang terjadi upaya pemberontakan Gaddafi jarang tidur di istana dia lebih suka tidur di tenda kali ini pernah merepotkan warga New York ketika dia datang ke sana Muhammad Gaddafi selalu dikawal oleh pengawal perempuan dari Ukraina dan sejumlah polisi pengawal terdekatnya adalah wanita bernama Galina Kolodniska Gaddafi membebaskan biaya pendidikan dan kesehatan bagi warga Libya bagi warga Libya yang ingin bersekolah ke luar negeri maka semua biaya akan ditanggung oleh pemerintah jika orang Libya ingin memulai bertani atau berkebun maka mereka akan diberikan sebuah rumah tanah pertanian, peternakan, dan benih atau biji-bijian semuanya diberikan secara gratis Gaddafi membebaskan biaya persalinan bahkan memberikan tunjangan bagi ibu dan bayi listrik di Libya gratis, bahan bakar minyak sangat murah di era pemerintahan Gaddafi, tidak ada seorang pun di Libya yang menjadi pengemis dan belandangan karena semuanya mendapatkan rumah ketika warga Libya melangsungkan pernikahan maka pasangan Tungantin akan mendapat sebuah apartemen atau rumah gratis dari pemerintah Libya adalah negara yang tidak mempunyai hutang tidak heran kalau Amerika dan negara kapitalis lainnya tidak menyukai Libya Gaddafi tidak tertarik kecuran dana dari IMF atau World Bank dengan kata lain, Libya adalah negara yang benar-benar independen inilah alasan negara-negara barat memerangi Libya Gaddafi menjual minyaknya tidak dalam mata uang USD atau Euro tetapi harus dalam bentuk emas dan menjadikan bangkrut setiap negara-negara barat wanita Libya dilarang bekerja di luar rumah praktek riba tidak boleh dijalankan di Libya perbankan di sana tanpa bunga jika orang Libya membeli mobil maka pemerintah akan mensubsidi 50% dari harganya jika orang Libya tidak mendapatkan pekerjaan setelah lulus pendidikan maka pemerintah akan membayar gaji sesuai profesinya sampai mereka menemukan pekerjaannya di bawah Gaddafi, Libya dinobatkan sebagai negara dengan rakyat paling sejahtera di Afrika dan Timur Tengah Gaddafi aktif mengkampanyakan Pan-Arabia, Persatuan Arab dan Pan-Islamisme, Persatuan Islam ide Gaddafi dianggap sejalan dengan ide Ikhwanul Muslimin yang menyerukan Persatuan Islam di atas nasionalisme Gaddafi sangat cinta terhadap ajaran Islam walaupun dia sering melanggarnya Gaddafi sangat mendukung dakwah Islam sehingga Libya termasuk negara penyedia dana terbesar untuk kegiatan dakwah Gaddafi tak suka kepada dinasti Saudi yang dianggapnya adalah kaki tangan barat paling besar di dunia Arab Gaddafi sangat membenci Israel dia mendukung penuh kemerdekaan Palestina dia adalah donatur tetap rakyat Palestina pada akhirnya Gaddafi adalah seorang manusia biasa memiliki kekuatan dan kelemahan memiliki ambisi tinggi yang membuatnya jatuh ia dipuji sekaligus dicaci atas dasar yang sama namun sejarah mencatat bahwa selama 42 tahun ia memimpin hampir seluruh sisi kehidupannya berisi serangan terhadap hegemoni barat Wallahu'ala bisawab sub indo by broth3rmax